Selamat datang di channel saya, Eddie Hall. Guys, 11 kontestan akan berlagak untuk terakhir kalinya di final Amerika Skatale untuk memperebutkan hadiah utama 1 juta USD atau 15 miliar rupiah. Wow! Berikut fakta unik dari ke-11 kontestan tersebut. Check it out! Bersambung dari Cangelo! Adrian Stoika! Kepala! Marmuritia! Adi Uyghur! Triariati! GB Unity! Adi Guzman! 2nd Air Force Division, Ramadani Bala! Dikardi! Jangan lupa untuk mencari! Sebelum kita membahas fakta uniknya Saya ajak kita untuk gilas balik kembali Untuk melihat siapa saja para finalis yang lolos setiap minggunya Di minggu pertama adalah Fender Darkangelo dan Adrian Stoica and Hurricane Di minggu kedua ada Erin Belial dan Murmuration Di minggu ketiga ada Erin Belial dan Murmuration Di minggu ketiga ada Insansi Youth Choir dan Putri Aryani Di minggu keempat ada GB Unity dan Putri Aryani Anna de Guzman Di minggu kelima ada 82nd Airborne Division dan Ramadhani Brothers Dan ada Evan Gadi yang lolos Wild Cup Oke guys Dari kesebelas finalis tersebut Ada beberapa fakta unik yang bisa kita cermati Untuk bisa memprediksi nanti siapa kira-kira Yang akan mengantongi uang sebesar 15 miliar rupiah tersebut Dan yang akan keluar menjadi the winner of America's Catalan 2023 Fakta unik tersebut di antaranya Satu Berasal dari delapan negara dan empat benua Dari negara Amerika Serikat Ada Lavender Darkangelo 82nd Airborne Division dan Anna de Guzman Yang berdarah Filipina Tetapi warga negara Amerika Serikat Dari Kanada ada Erin Balals Dari benua Eropa ada Murmoresen Wakil dari Perancis Dan Adrian Stoica Dari Italia Sementara dari benua Afrika Diwakili oleh M.Sansi Youth Choir dari Afrika Selatan Dan Ramadhani Brothers dari negara Tanzania Terakhir dari benua Asia Ada dua wakil dari Jepang Yaitu CB Unity Dan Evan Cardi Sementara dari Indonesia Ada Putri Aryani Penyanyi cantik kebanggaan kita Fakta kedua Ada lima finalist Perai Golden Buzzer Yaitu M.Sansi Youth Choir Lavender Darkangelo Putri Aryani Murmoresen Dan CB Unity Fakta ketiga Ada tiga finalist Penyandang disabilitas Maaf Yang ini sedikit sensitif Tetapi tidak bisa dipungkiri Bahwa faktor ini turut Mempengaruhi simpati Para voters Dalam menjatuhkan pilihan Mereka menjadi inspirasi dunia Dan teladan motivator Untuk tidak give up Pada keterbatasan yang ada Ada Lavender Darkangelo Dari Amerika Serikat Penyandang tunanetra Dan autis Ada Erin Balail Dari Kanada Penyandang tunawicara Dan gangguan motorik Karena penyakit langka Serebral palsi Yang dideritanya Dan ada Putri Aryani Dari Indonesia Penyandang tunanetra Yang justru Pengen dilihat Karena bakatnya Sebagai musisi Bukan karena disabilitasnya Fakta keempat Dari antara Sebelas finalist Ada empat Talent singer Masing-masing Dua soloist Dan dua grup Paduan suara Mengingat juara America's Got Talent Cuman satu orang Maka sebelum Para voters Memperbandingkan mereka Dengan talent yang lain Mereka harus tampil dulu Sebagai yang terbaik Di kategori Penyanyi ini Dan inilah cuplikan Penampilan mereka Siapa yang terbaik Menurut Anda Silahkan tulis Di ruang komentar Benar cutting-up I'm on my own I want you to show me You break my heart Break my hope Make me so down In a lonely place What I'm looking for selamat menikmati fakta kelima ada tiga kelompok dancer yang unik yang bersaing ketat satu dari Perancis dan dua dari Jepang ada murmurism dari Perancis ada GB Unity dari Jepang ada Evan Gardie yang juga berasal dari Jepang fakta ke enam yaitu ada empat finalist dengan jenis talent tunggal ada Adrian Stoika dan anjingnya Harry Kane seorang pelatih anjing dari Itali ada Erin Belalz stand up comedy atau komika dari dari Kanada ada Ramadhani Brothers duo akrobat dari Tanzania dan Anna the Guzman magician atau pesulap dari Amerika Serikat dan fakta terakhir dari seluruh finalist yang akan tampil Putri Aryani merupakan kontestan yang paling muda Demikian faktanya guys dan fakta ini bisa menjadi acuan awal bagi anda untuk menganalisa kira-kira siapa nantinya yang akan keluar menjadi The Winner Amerika Skat Talent 2023 Jangan lupa ikuti konten berikutnya mengenai analisa dan prediksi siapa yang akan menjadi The Winner kita akan membahas tentang siapa saja di antara 11 finalist ini yang merupakan pesaing terkuat bagi Putri Aryani dan seberapa besar peluang Putri Aryani untuk memenangkan acar ini Thank you for watching See you